Keputuhan fashion saat ini menjadi salah satu kebutuhan sekunder yang harus dipenuhi terutama di kalangan remaja. Salah satunya yakni kebutuhan kaos clothing atau sablon dengan custom berbagai bentuk gambar dan teks menjadi pilihan untuk kalangan anak muda. Peluang bisnis tersebut dimanfaatkan oleh pemuda asal Kelurahan Kaliombo, Kota Kediri, Randy Agung Santoso yang mendirikan usaha clothing dan sablon yang diberi nama Chart City. Ia mendirikan bisnis clothing tersebut pada tahun 2010 dengan modal 300 ribu rupiah. Namun kini bisa mencapai omset puluhan juta rupiah per bulannya. Randy mengatakan bahwa salah satu cara untuk bertahan di saat pandemi seperti ini adalah menjaga kualitas dan harus memiliki identitas serta karakter clothing sehingga mampu menciptakan komunitas atau pasar yang menyukai brandnya. Di era pandemi seperti ini, usahanya masih menjalankan produksi, terutama pada sablon kaos. Dengan dibantu tiga karyawannya, Randy mampu menyelesaikan ratusan pesanan dalam waktu singkat, sehingga saat ini masih bisa meraup omset 20 hingga 25 juta per bulannya. Modal dulu saya cuma 300 ribu sih mas, saya kan selama ini saya produksi sendiri, jadi dari menjahit, dari sablon, desain, kita produksi sendiri. Ya, dari 300 ribu itu akhirnya meningkat-meningkat sampai ke puluhan juta. Kalau solusi saya, kita harus menguatkan brand kita dengan karakter desain kita tertentu, akhirnya customer akan menjadi tahu, oh brand ini loh, harganya segini tapi dia tetap keren, kualitasnya tetap bagus. Dalam menjalankan usahanya, Randy memiliki dua metode sablon dengan alat manual dan mesin DTG atau print. Sementara untuk bisa bersaing harga, Randy lebih memilih memproduksi kaos sendiri sehingga tidak mengurangi kualitas produknya. Dari Kediri Benny Kurniawan, melaporkan.